Pedang pelangi jilid 25. Hoa Tintin yang mengikuti tingkah laku encinya ini menjadi muak sendiri, mendadak ia berseru sambil berkerut kening, cici. Ada urusan apa adikku tanya Hoa siang-siang sembari mengerling sekejap. Membicarakan kembali peristiwa tersebut, sesungguhnya kesalahan terletak pada diriku yang mendidik murid kurang tegas, hingga kedua orang murid murtad itu begitu berani membuat keonaran di tempat ini, seandainya cici ingin menjatuhi hukuman kepada kedua orang murid murtad tersebut, Sudah pasti aku tak akan mencampurinya tetapi Huan Chu Im dan Lengkeng Tu adalah orang-orang yang sedang dicari siang-siang bunjin serta lianti yang loh sekalian apalagi persoalan ini pun menyangkut soal pembunuhan terhadap Coa Pangcu dari Kepang. Maka menurut pendapatku demi menjaga kebenaran dalam dunia persilatan alangkah baiknya jika cici melepaskan dua orang tersebut agar bisa mereka bawa pulang. Untuk kesekian kalinya Hoa siang-siang tertawa terkekeh-kekeh. Dulu, suhu dia orang tua pernah mengatakan kepadaku bahwa kau kelewat lemah lembut, nyatanya perkataan itu memang benar coba bayangkan sendiri, sudah 20 tahun cici berdiam di tebing siang Hoa Gai serta menetapkan peraturan tersebut, selama ini pun pernah ada orang yang begitu berani melanggar peraturanku tersebut, Andai kata sekarang ku lepaskan Huan Cu Im dan Lengkeng Tu yang jelas melanggar peraturan tersebut karena kehadiran seorang Chiang Bunjin dari Hoa San Pei dan seorang Tiang Lo dari Kepang, eeha, bisa jadi besok pun ada orang yang kembali melanggar peraturan. Lalu datang pula kembali lagi seorang Hwasyo dari Siao Lim Pei dan Tosu dari Butong Pei, saat itu pun aku harus membebaskan tawanan lagi, padahal setiap umat persilatan hampir semuanya merupakan sobat karib perkumpulan kami, Wah akibatnya bukankah peraturan tersebut akan menjadi peraturan yang tertulis hitam di atas putih belaka? Adikku, aku rasa lebih baik jangan mencampuri urusan ini lagi. Tidak dengan tegas dan wajah serius Hoa Tintin mengucapkan perkataan tersebut kemudian dengan wajah serius terusnya, Peristiwa ini terjadi gara-gara ulah kedua orang murid murtadku, jadi bagaimanapun jua aku tetap akan mencampurinya. Dengan care apakah adik akan mencampuri urusan ini aku minta Chi Chi membebaskan mereka. Lalu setelah berhenti sejenak, kembali Hoa Tintin berkata lebih lanjut. Semestinya Chi Chi sendiri pun tahu, tujuan dari Pek Hoa Pang membentuk perkumpulan adalah mengumpulkan semua anak gadis yatim piatu yang ada di dunia ini, menampung mereka dan memelihara mereka agar semuanya bisa tumbuh menjadi dewasa dalam suatu keluarga besar. Selama ini perkumpulan Pek Hoa Pang pun tak pernah berniat mencari nama ataupun kedudukan hubungan dengan partai dan perguruan lainnya pun biasa-biasa saja. Semakin mendengar perkataan itu, paras muka Hoa Siang-Siang semakin berubah menjadi serius dan berat, tiba-tiba dia menukas. Adikku, kau tidak usah menggunakan topi raksasa dari Pek Hoa Pang untuk memojokkan Chi Chi, terus terang saja ku katakan, selama 20 tahun terakhir ini, Chi Chi sudah tidak menganggap diriku sebagai anggota perkumpulan Pek Hoa Pang lagi. Ah ah ah, siapa yang bilang kalau Chi Chi sudah bukan sebagai anggota perkumpulan Pek Hoa Pang lagi? Setelah menengok sekejap ke arahnya, Hoa Tintin berkata lebih lanjut. Dahulu, suhu telah menunjuk kau untuk menjabat sebagai pelindung hukum paling tinggi dari Pek Hoa Pang untuk membantu adik dalam menyelesaikan masalah dalam tubuh perkumpulan, itu berarti selama ini kau masih tetap sebagai anggota Pek Hoa Pang Hoa Siang-Siang tertawa terkekeh-kekeh. He 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 suhu si setan tua itu menunjuk aku menjadi pelindung hukum tertinggi dalam perkumpulan? Itu kalau aku setuju, bila aku menolak apa gunanya dia berkata demikian? Berubah hebat paras muka Hoa Tintin karena mendongkolnya, ia berseru agak gemetar, Chi Chi, kau, kau berani mengumpat suhu? Mengumpat suhu sekali lagi Hoa Siang-Siang tertawa terkekeh-kekeh semenjak 18 tahun berselang. Ia sudah tidak mempunyai murid macam aku lagi, sudah sejak dulu aku tidak mempunyai guru macam dia, kalau tidak buat apa aku dirikan perguruan menyapu bunga? Pengemis penakluk harimau Lian Sam Sin menjadi amat keusar bercampur mendongkol sesudah mendengar perkataan itu, dengan suara keras segera katanya. Biarpun golongan putih dan golongan hitam berbeda dari Kera berpikir, bertindak akan tetapi semua golongan mengutamakan rasa hormatnya kepada guru, siapapun tak berani membangkang apalagi mengkhianatinya, HMM, selama hidup belum pernah aku si pengemis tua menjumpai manusia cecungluk yang lupa budi dan mengkhianati perguruan sendiri secara munafik macam dirimu itu. Hoa Siang-Siang melirik sekejap ke arahnya, kemudian menjawab dengan ketus. Lian Sam Sin perkataanmu barusan merupakan pendapat pribadimu sendiri, ataukah berbicara mewakili segenap anggota Kepang? Semuanya sama saja Hoa Siang-Siang segera tertawa dingin. Apalagi kau berbicara mewakili Kepang lebih baik pulang dulu ke markasmu dan tanyakan dulu persoalan ini kepada pejabat Pangcu perkumpulan Kepang, tapi bila perkataan itu adalah perkataanmu pribadi, maka dia sengaja menarik kata terakhir panjang-panjang namun tidak melanjutkan perkataan tersebut lebih jauh. Tampaknya masih ingin mengucapkan sesuatu tegur Lian Sam Sin segera dengan kasar. Benar. Mengapa tidak kau utarakan saja secara terang-terangan seandainya perkataan itu diutarakan oleh Lian Sam Sin? Pribadi, berarti kau telah mencari gara-gara dengan aku Sao Hoa Buncu, karenanya aku akan menahanmu di sini, dan menyuruh pejabat ketua kalian untuk datang sendiri kemari menebusmu. Lian Sam Sin segera melompat bangun, lalu serunya sambil tertawa nyaring. Haa 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 memangnya kau sanggup untuk menahan aku Silian. Melihat kedua belah pihak sudah mulai bersitegang dan jelas pertarungan akan segera berkobar, Hoa Tintin segera berkerut keningnya, dengan wajah hijau membesi dia bangkit berdiri lalu berseru lantang, Hoa Hiang, ayuh kita pergi saja. Adiku, berhenti kau bentak Hoa siang-siang keras-keras. Kalau toh dalam hatimu sudah tiada guru lagi, otomatis. Tiada pula aku si adik, buat apalagi aku harus tetap berada di sini? Kau tidak boleh pergi mengapa? Agaknya Toa Tak Cuncu yang duduk di kursi utama itu sudah mulai kehabisan sabarnya, tiba-tiba ia membuka matanya dan berkata dengan rendah, Sute apa sih yang sedang mereka bicarakan? Buru-buru Toa Tak Cuncu membungkukan badannya dan menjawab dengan hormat. Lapor Toa Suheng, di antara mereka telah terjadi percecokan dan sekarang ada orang yang ribut hendak pergi dari sini. Apa yang mereka cecokan? Tanya Toa Tak Cuncu lagi, kau suruh mereka semua tetap duduk di tempat masing-masing. Baik sahut Toa Tak Cuncu. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan berseru dengan suaranya yang tinggi melengking dengarkan baik-baik saudara sekalian, Toa Suhengku memerintahkan kepada kalian agar duduk semua di tempat masing-masing. Hoa Tintin sama sekali tak menggubri seruan tersebut, bahkan duduk pun tidak. Sedangkan Lian Samp Sin berseru dengan diiringi gelak tertawanya yang nyaring, haa 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 apakah Tai Su berdua bermaksud untuk mencampuri urusan ini? Tidak ada persoalan di dunia ini yang tidak bisa dicampuri oleh Toa Suhengku, bila Toa Suheng menyuruh kau duduk maka kau harus duduk kembali. Bagus sekali, coba kau suruh Hoa Siancu untuk melepaskan orang terlebih dulu. Toa Su Hengku hanya menyuruh kalian duduk kembali di tempat masing-masing, tidak menyuruh kalian melepaskan. Orang, lebih baik kau menurut saja dan segera duduk kembali ke tempatmu semula. Aku Silian Toh ingin menantang Hua Sian Chu agar diberi petunjuk, kenapa harus duduk kembali? Toa Tek Chun Chu menjadi naik darah ketika melihat pengemis tua itu menolak untuk duduk kembali, ia mendelik sekejap ke arahnya, kemudian berseru lengking. Ini adalah perintah dari Toa Su Hengku, sebetulnya kau bersedia untuk duduk kembali atau tidak? Ucapan mana sudah bukan permintaan lagi, tapi lebih mendekati suatu paksaan secara brutal dan kekerasan. Bagaimanapun juga Lian Sam Sin adalah seorang tiang lo kanan dari Kaipang, hitung-hitung dia punya kedudukan yang amat terhormat dalam dunia persilatan sudah barang tentu selama hidupnya belum pernah ia jumpai keadaan seperti ini. Tak kuasa lagi ia segera tertawa terbahak-bahak serunya, haah, 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 seandainya aku si pengemis tua. Menolak untuk duduk? Menolak untuk duduk pun harus tetap duduk. So Han Sin yang selama membungkam, tiba-tiba berseru sambil tertawa seram. Lian Tiang Lo adalah salah seorang jagoan tangguh dari Kaipang, dia adalah seorang jagoan yang angkuh dan berpandangan tinggi, belum tentu dia sudi menurut perkataanmu itu. Bila Toa Su Heng telah menurunkan perintahnya, tak seorang manusia pun yang boleh membangkang jawab Toa Tek Cuncu tegas tega. Tak apa jika ia enggan duduk biar Pin Cheng yang membantunya untuk duduk kembali. Seusai berkata, pelan-pelan dia bangkit berdiri dan berjalan menghampiri Lian Sam Hui. Semenjak tadi Siang Hon Hui sudah melihat keandahan dari dua orang pendekta tua berjubah kuning tersebut serta menduga kalau kedua orang itu bisa jadi memiliki semacam kepandayan aneh yang luar biasa. Ketika menjumpai situasi bertambah tegang, cepat-cepat ia berseru dengan menggunakan ilmu menyampaikan suara. Berhati-hatilah Lian Loko, bisa jadi Hwasio ini memiliki ilmu silat sesat yang sangat lihai lebih baik tak usah beradu kekerasan dengannya. Dengan senyum di kulum Lian Sam Sin manggut-manggut secara diam-diam kepada Siang Hon Hui, lalu katanya pula sambil tertawa nyaring. Aku si pengemis tua justru ingin melihat, dengan care bagaimanakah Tai Su ini hendak membantu aku untuk duduk kembali ke tempat semula. Siapa tahu baru saja Siang Hon Hui selesai berbisik tadi, mendadak di sisi telinganya kedengaran seseorang berkata pula dengan suara yang rendah dan berat. Apa yang diucapkan si Cu tidak benar, Pin Cheng Su Heng Te berasal dari tanah barat dan hanya khusus mempelajari ilmu aliran murni dari kaum Buddha, masa kau ibaratkan kepandayan kami sebagai kepandayan sesat yang berbahaya? Tak terlukiskan rasa terkejut Siang Hon Hui menghadapi kejadian ini, ia segera berpikir. Padahal aku berbicara dengan menggunakan ilmu menyampaikan suara tapi kenyataannya apa yang ku ucapkan dapat pula ditangkap olehnya jangan-jangan si Huo Siotua ini telah berhasil melatih ilmu Tian Oh Tong, tembusi telinga langit. Buru-buru dia mengangkat kepalanya sambil berpaling ke arah samping akan tetapi Toa Tak Chun Chu masih kelihatan memejamkan matanya rapat-rapat dan sikapnya acuh-ta'acuh, sama sekali tidak menunjukkan sesuatu reaksi apapun. Dalam pada itu, Toa Tak Chun Chu telah berjalan menghampiri Lian Sam Sin, katanya sambil tertawa lengking. Sekarang juga Pin Cheng akan menekanmu agar duduk kembali ke tempat semula tangan kanannya digerakkan ke muka dan langsung menekan bahu pengemis tua itu. Huuh, belum tentu semudah apa yang kau bayangkan jengek Lian Sam Sin sambil tertawa nyaring. Dia membalikan pula tangan kanannya serta menyongsong kedatangan serangan lawan. Begitu sepasang telapak tangan itu saling beradu, tubuh kedua orang itu sama-sama bergetar keras, tapi kalau berbicara soal tenaga dalam kemampuan yang dimiliki Lian Sam Sin masih setingkat lebih rendah daripada kemampuan Toa Tak Chun Chu. Begitu telapak tangan kanannya ditekan ke muka tak kuasa lagi pergelangan tangan kanannya segera tertekan ke bawah. Untung saja pengalaman yang dimilikinya dalam menghadapi lawan jauh lebih unggul daripada pendalaman Toa Tak Chun Chu, ia sadar bahwa tenaga dalamnya belum mampu melebihi lawan. Secepat kilat tangan kirinya bergerak ke muka, dengan kelima jari tangan yang dipentangkan lebar-lebar seperti kaitan, dia cengkeram jalan darah klok niah hiat di sikut kanan musuh. Siapa tahu biarpun Toa Tak Chun Chu berwajah kasar dan gemuk bagaikan seekor babi dungu, tapi begitu tangan, kau baru akan mengetahui betapa cepatnya reaksi pendeta tersebut, bahkan kecepatannya dalam melancarkan serangan sungguh mengagumkan. Baru saja Lian Sam Sin menggerakkan tangan kirinya ternyata telapak tangan kiri Toa Tak Chun Chu sudah menembus datang lebih dulu langsung mengancam ke depan tubuh pengemis tua itu. Gerak serangannya ini boleh dibilang dilakukan dengan kecepatan luar biasa, bahkan hampir selisih tak seberapa dengan serangannya yang pertama tadi, selisihnya cuma sekejapan mata. Sambil menyodokkan telapak tangan kirinya ke muka, Toa Tak Chun Chu berseru sambil tertawa nyaring. Sekarang Si Chu harus duduk kembali. Sejak menyambut serangannya yang pertama kali tadi, Lian Sam Sin sudah mengetahui bahwa ia bukan tandingan lawan, oleh sebab itu ia bermaksud menggunakan sergapan tangan kirinya untuk mengubah posisi yang terdesak menjadi lebih baik lagi, bahkan kalau bisa mengurangi sedikit daya tekanan yang dihasilkan dari telapak tangan lawan. Apa mau dibilang telapak tangan kirinya sekarang harus beradu kekerasan pula dengan telapak tangan Toa Tek Kanan, akibatnya telapak tangan kanannya yang sudah tak mampu mengungguli lawan, kini ditambah pula dengan daya tekanan telapak tangan kirinya membuat pengemis tua itu tidak mampu lagi untuk menahan diri. Tak ampun lagi tubuhnya tergetar keras dan mundur sejauh tiga langkah secara beruntun, bahkan tak ampun pantatnya terduduk kembali di atas kursi. Keraak, mendadak kursi yang dijatuhi itu tak mampu menampung kekuatan yang mahadashya tersebut sehingga retak dan hancur berantakan akibatnya Lian Sam Sin berikut hancuran kursi itu terjatuh ke atas tanah. Selama ini si pengemis penakluk Harimau Lian Sam Sin termasuhur karena ketangguhannya dalam ilmu pukulan, belum pernah ada jago persilatan yang berani beradu pukulan dengannya. Ironisnya kali ini dia justru harus menelan pil yang paling pahit di tangan orang dalam suatu adu pukulan saja, bahkan sampai terhajar hingga terduduk di lantai. Baginya pengalaman semacam ini baru pertama kali dialaminya semenjak ia terjun ke dunia persilatan setengah abad berselang. Merah padam selembar wajah Lian Sam Sin seperti babi panggang, dengan geram dia meraung keras, lalu sambil melompat bangun serunya lagi dengan lantang. Penaga sakti Tai Su sungguh mengagumkan, aku si pengemis tua ingin mencoba berapa jurus lagi ilmu silatmu itu. Dia memang tak malu menjadi tiang lo kanan dari Kyoang sekalipun telah menderita kekalahan pada pertarungan yang pertama, namun kekalahan tersebut tidak membuatnya kehilangan pegangan sehingga melupakan adat kesopanan. Toatek Chun Chu memandang sekejap ke arahnya, lalu berseru dengan suara lengking, si Chu minta petunjuk apa? Padahal orang lain justru bersungkan kepadanya sehingga menggunakan istilah petunjuk untuk mengartikan tantangan bertarung tapi kenyataannya dia justru balik bertanya kepada orang minta petunjuk soal apa, dari sini bisa disimpulkan bahwa pendekta itu tidak memahami arti kata petunjuk yang sebenarnya. Ketika Siang Hon Hui melihat pendekta tersebut agaknya tidak mengerti arti kata petunjuk yang sebenarnya, tiba-tiba teringat akan sesuatu diam-diam pikirnya. Ah ah betul, sudah pasti kedua orang pendekta tua berbaju kuning ini berasal dari wilayah Si'i. Dalam pada itu Lian Sam Sin telah berkata lagi. Sepanjang hidupku, selain berapa jurus ilmu memukul kucing sakti boleh dibilang tidak berkepandayan lain, sudah barang tentu aku ingin minta petunjuk toa suhu dalam hal ilmu pukulan. Bagus sekali kalau begitu, silahkan si Chu melancarkan serangan lebih dulu seru Toatek Chun Chu sambil tertawa. Kalau begitu maaf kalau aku si pengemis tua bertindak lancang, kata Lian Sam Sin dengan suara yang amat nyering. Begitu ucapan tersebut selesai diutarakan, tiba-tiba tubuhnya mendesak maju ke muka, sepasang telapak tangannya diayunkan bersama bagaikan dua bilah kampak raksasa yang membacok secara langsung ke tubuh Toatek Chun Chu. Kali ini dia sudah mempersiapkan diri secara matang, karena itu semua gerak serangan dari telapak tangannya hampir semuanya mempergunakan jurus serangan dari ilmu pukulan penakluk harimau yang telah dipelajarinya selama puluhan tahun. Dengan pengalamannya di dalam menghadapi musuh serta pengalamannya dalam berbagai pertarungan, boleh dibilang semua kelemahan yang terdapat dalam permainan ilmu pukulannya itu telah diperbaiki serta diperkokoh lagi. Itulah sebabnya ilmu pukulan penakluk harimau merupakan kepandaian silat andalannya, ilmu silat kebanggaannya yang membuat ia tersohor, andai kata tidak menemui musuh yang amat tangguh biasanya enggan mengeluarkan ilmu tersebut. Dan kini setelah ilmu andalannya itu dikembangkan, nyatalah jurus-jurus serangannya memang tangguh dengan perubahan yang tak terduga, membuat menjadi was-was dan ngeri. Sebaliknya Toatek Cuncu yang belum berhasil memaksa pengemis penakluk harimau dari kepang yang tersohor itu sampai terduduk di lantai dalam satu-dua gebrakan, kini mendapat perhatian yang khusus dari hadirin. Siapa tahu jurus serangan yang dipergunakan olehnya sekarang justru lamban kaku dan sedikit sekali perubahannya di bawah desakan lian samsin yang beruntun dia seolah-olah menjumpai daya tekanan yang amat berat. Dalam tiga jurus serangan yang dilepaskan lawan, dia hanya mampu membalas satu kali, betul ketiga jurus lawan berhasil dibendung semua, namun posisinya kelihatan amat payah. Melihat keadaan ini, diam-diam para jago yang hadir dalam arna tertawa dingin sambil berpikir. Ternyata wasyotua ini cuma mempunyai tenaga kasar, padahal ilmu silatnya cuma biasa-biasa saja. Bahkan Hoa Xiang Xiang sendiri pun mempunyai pendapat yang sama dengan semua orang pikirnya pula. Barusan Soh Chong Kuan malah berkata kalau kedua orang Hoa Siotua ini adalah jago-jago lihai dari si Ih yang khusus diundang oleh pihak benteng keluarga Hei. Katanya tiada jago dalam daratan Tionggoan saat ini yang sanggup menandinginya, tapi kalau dilihat kemampuannya sekarang, agaknya seperti tidak mempunyai kelepon yang mengejutkan hati. Hanya ketua Hoa Sampai Xiang Hon Hui seorang yang berpendapat lain, sebagai seorang jago yang sering membaca buku ilmu pengetahuan serta pengalamannya yang amat luas, semenjak mendengar Kera berbicara dari Toa Tek Chun Chu tadi. Ia sudah mulai curiga kalau kedua orang Hoa Siotua itu berasal dari wilayah si Ih. Sekarang dia pun melihat gerak serangan yang dipergunakan Toa Tek Chun Chu sangat kaku dan lugu, jauh berbeda dengan kesempurnaan dan keindahan jurus serangan dari daratan Tionggoan, semestinya dia bukan tandingan dari Lian Sam Sin. Tapi dalam kenyataannya ketiga jurus serangan yang dilancarkan Lian Sam Sin hampir semuanya berhasil dipunahkan olehnya secara mudah dan sederhana, malahan sebuah egosan badam pun sudah mampu memunahkan ancaman tersebut bahkan seringkali memaksa Lian Sam Sin terdesak mundur tiada hentinya. Ditinjau dari sini, bila disimpulkan bahwa gerak serangan yang kaku dan lugu itu justru merupakan inti sari dari ilmu silat sebaliknya gerak serangan yang indah justru hanya merupakan kembangan yang tak berarti. Bukankah demikian? Buktinya ilmu silat yang tercantum dalam kitab Chin Kengkarangan Tatmo Chousu pun berisikan gerakan-gerakan yang sederhana dan bersahaja, tapi kenyataannya justru memiliki keampuhan yang luar biasa. Sebaliknya ilmu silat yang ada di daratan Tionggoan terlalu beraneka ragam, setiap orang yang kepandainya sudah cukup lantas mendirikan perguruan sendiri, jurus-jurus serangan yang semula sederhana dan biasa, masing-masing pun menciptakan kembangan yang lebih hebat dan indah walaupun sesungguhnya sama sekali tiada artinya. Tentu saja teori semacam ini tak akan dipahami oleh mereka yang tidak berilmu silat tinggi serta pengetahuan yang mendalam. Lain halnya dengan Xiang Honghui yang memang memperhatikan hal tersebut secara serius, begitu melihat gerakan aneh dari Toatek Chun Chu dalam melancarkan. Serangannya ia segera teringat pula akan teori tersebut yang membuat hatinya benar-benar merasa amat terkejut, segera pikirnya. Kalau begitu kedua orang pendek tatua berbaju kuning ini benar-benar berasal dari wilayah Si'ih, itu berarti Lian Samson belum tentu mampu untuk menandingi lawannya. Keadaan pertarungan yang berlangsung antara kedua orang itu sekarang jauh berbeda sekali dengan keadaan semula, kalau tadi mereka saling beradu tenaga dalam sehingga dalam dua gebrakan saja Toatek Chun Chu berhasil memaksa Lian Samson terduduk di lantai, maka kali ini Lian Samson mempertaruhkan selembar jiwanya mengajak musuhnya itu beradu kelincahan dan kehebatan jurus serangan. Hampir setiap gerak serangannya yang dilancarkan semuanya mengandung hawa pembunuhan yang mengerikan hati, setiap kebasan ujung bajunya pun selalu mengandung hawa membunuh yang hebat, barang siapa terkena sabetan itu, niscaya jiwanya akan melayang meninggalkan raganya. Semua orang dapat melihat betapa dasyatnya serangkaian serangan berantai yang dilontarkan Lian Samson kali ini, semuanya dilepaskan dengan tenaga penuh serta kecapatan bagaikan sambaran petir jelas dia bertujuan untuk membalas dendam atas kekalahannya tadi dan berhasrat untuk merobohkan musuhnya. Sebaliknya Toatek Chun Chu menggerakan sepasang tangannya dengan gerakan yang kaku dan sederhana, di bawah serangkaian serangan gencar dari Lian Samson dia tidak berusaha menghindar ke kiri maupun ke kanan, dia pun tidak berusaha membendung ancaman tersebut dengan sepenuh tenaga hanya tangannya diayunkan berulang kali kian kemari. Serangannya yang dilancarkan memang tidak secepat dan sedasyat serangan dari Lian Samson sehingga hampir boleh dibilang dalam tiga buah pukulan yang dilepaskan lawan, dia baru berhasil melancarkan sebuah serangan balasan kendati demikian nyatanya sebuah pukulannya itu sudah cukup untuk memunahkan ketiga buah serangan gencar dari Lian Samson. Hanya saja, biarpun ia sanggup mematahkan serangan demi serangan dari Lian Samson tapi gagal untuk meloloskan diri dari kurungan angin serangan lawan. Terhadap berlangsungnya pertarungan yang begitu sengit di tengah harna, Toatek Chun Chu yang duduk di kursi utama masih tetap membungkam dan memejamkan matanya rapat-rapat, ia seperti tidak berteriak dan tak ambil pusing terhadap pertarungan mana. Mendadak terdengar Toatek Chun Chu berseru sambil mendengus, hanya ini saja kepandaian silat yang dimiliki si Chu. Dalam pada itu Lian Samson sendiri pun sudah habis kesabarannya setelah pertarungannya tidak membawa hasil, mendengar seruan tersebut, segera sahutnya lantang, bila Tai Su mempunyai ilmu simpanan yang hebat, silahkan saja digunakan semua. Bagus sekali. Telapak tangan kanannya segera diayunkan ke depan menyongsong ancaman dari Lian Samson sementara tangan kirinya diayunkan berulang kali melancarkan lima buah serangan dasyat. Kelima buah serangan tersebut bagaikan dilepas bersamaan waktunya, kelihatan lima gulung bayangan tangan menyerang datang bersama-sama, hawa serangan yang melanda tiba sungguh hebat dan mengerikan sekali. Akibatnya si pengemis penakluk harimau Lian Samson menjadi terdesak hebat dan harus menghindar ke kiri dan kanan sambil kerepotan untuk membendung ancaman mana. Ia membentak berulang kali, justru serangannya segera diubah di antara sepasang tangan yang berterbangan, dia melancarkan serangan balasan. Dari posisi menyerang sekarang ia berubah menjadi posisi bertahan dengan mengandalkan jurus-jurus maut dari Capwee Sian Kijiu Hoat. Sebentar tangan kirinya membacok tangan kanannya menyambar sebentar sebaliknya pula, dibalik serangan terdapat ilmu menangkap dibalik ilmu mencengkeram terdapat pula ilmu pukulan, dalam keadaan begitu meski ia sudah menggunakan ilmu pukulan dan ilmu kinajiu yang paling hebat pun, sayangnya semua usaha tersebut tidak berhasil untuk mendesak mundur toatek cuncu amarah di dalam dada Lian Samson, rambutnya pada berdiri kaku semua seperti landa serangan dan cengkeramannya semakin gencar dan dasyat, jurus yang satu lebih cepat daripada jurus berikut serangan yang satu pun lebih hebat daripada serangan yang lain. Hal ini membuat jalannya pertarungan pun makin lama semakin bertambah seru dan gencar. Seluruh ruangan yang besar itu dipenuhi oleh deruan angin serangan yang dasyat, hawa murni menyesakan napas keadaan tersebut segera menimbulkan perasaan was-was bagi Hoa Siang Siang, Hoa Tintin serta Siang Honhui sekalian orang. Mendadak toatek cuncu mengayunkan tangannya melancarkan sebuah serangan, Lian Samson yang tak sempat menghindar lagi ditambah pula berada dalam keadaan gusar, dia pun segera menghimpun tenaga dalamnya sebesar delapan bagian untuk menyongsong datangnya ancaman tersebut dengan kekerasan. Begitu sepasang telapak tangan saling beradu. Plaak ak! Terdengar bunyi yang amat keras. Akibatnya Lian Samson tak dapat mempertahankan kuda-kudanya lagi dan segera beruntun terdorong mundur sejauh tiga langkah lebih, tenggorokannya terasa anjir dan darah segar hampir saja menyembur keluar. Sebaliknya toatek cuncu yang memiliki tenaga dalam lebih sempurna pun ikut tergetar keras sampai hawa darah di dalam dadanya bergolak keras, kuda-kudanya ikut tergempur hingga badannya terdorong mundur sejauh dua langkah. Setiap langkah mereka terdorong mundur ke belakang, setiap langkah pula mereka meninggalkan bekas telapak kaki sedalam lima inci di atas lantai batu hijau dalam ruangan tersebut. Agaknya bentrokan barusan telah memeras banyak sekali tenaga dalam yang dimiliki kedua orang itu untuk berapa saat mereka saling berdiri tanpa bergerak ataupun melakukan suatu gerakan lagi. Setelah mengatur pernafasan sejenak, Lian Sem Sin membuka matanya kembali seraya membentak tubuhnya melejit setinggi satu kaki lebih ke tengah udara lalu seperti elang sakti menerkam kelinci, tubuhnya langsung menukik ke bawah dan menubruk tubuh toatek cuncu. Ketika sampai di tengah udara, pelapak tangan kanannya segera diayunkan ke bawah dengan jurus dewa guntur membacok kayu ia langsung menyerang batok kepala huwasyu itu. Serangan ini benar-benar amat dasyat, segulung angin puyuh segera menyapu ke bawah dengan dasyat dan hebatnya. Aduh celaka siang honhui yang menyaksikan adegan tersebut segera berpekik di dalam hati. Semua orang yang semula duduk kini pada melompat bangun semua dengan perasaan tegang dan waswas. Sementara itu toatek cuncu masih tetap berdiri tak berkutik di situ, tubuhnya yang gemuk seperti babi tetap berdiri di tempat semula tanpa bergeser, Sampai ancaman dari Lian Sampsin hampir mencapai batok kepalanya dia baru menggerakkan lengannya ke atas dengan jurus Miteo menjurak ke langit untuk melancarkan serangan balasan. Ledakan keras berkumandang memecahkan keheningan, begitu kedua gulung angin pukulan yang sangat kuat itu saling beradu satu sama lainnya, desingan angin tajam segera menyebar di seluruh ruangan dan memancar keempat penjuru seakan-akan gelombang dasyat menyepu angkasa, keadaannya sungguh mengerikan. Akibat dari bentrokan tersebut, toatek cuncu masih tetap berdiri tegak di tempat semula, sebaliknya Lian Sampsin berjumpalitan berapa kali di tengah udara, namun karena gagal untuk melenyapkan tenaga getaran lawan, badannya meluncur lagi sejauh dua kaki dari posisinya semula. Tatkala mencapai tanah, tubuhnya masih juga belum berhasil berdiri tegak, dia harus mundur lagi sejauh satu-dua langkah dengan tubuh sempoyongan sebelum akhirnya dapat berdiri tegak meski begitu rambutnya sudah berdiri kaku semua seperti landak, dadanya naik turun tak menentu, napasnya tersengkal-sengkal dan peluh jatuh bercucuran dengan berasnya. Xiang Honghui segera menyaksikan keadaan tidak beres, cepat-cepat ia menyelingap maju ke depan dan menempelkan telapak tangannya di belakang punggung Lian Sampsin sambil berbisik. Saudara Lian cepat kau atur pernapasanmu. Sebagaimana diketahui, di dalam serangannya yang terakhir barusan, Lian Sampsin telah menggunakan hampir seluruh kekuatan yang dimilikinya tapi setelah digetarkan tenaga serangan dari Toatek Cuncu sehingga hawa murninya tak dapat dilampiaskan keluar akibatnya senjata makan cuan dan hawa serangan itu menyusup kembali ke dalam tubuhnya. Seandainya Xiang Honghui tidak segera membantunya dengan menyalurkan tenaga dalamnya dari luar, sehingga hawa murninya yang tersesat balik kembali ke jalur yang sebenarnya, bisa jadi pengemis itu akan menderita luka parah dan ilmu silatnya menjadi punah. Lian Sampsin segera dapat merasakan menyusupnya segulung hawa murni dari jalan darah lengtai hiat ke dalam tubuhnya. Kemudian hawa murni yang tersesat pun lambat laun pulih menjadi tenang kembali, ia tahu keadaannya sangat gawat, karena itu dia tak berani beraya lagi dan cepat-cepat menenangkan pikiran dan pelan-pelan mengatur pernafasan titik. Dalam pada itu Toatek Cuncu dengan wajah yang dingin kaku tanpa emosi memandang sekejap ke arah Lian Sampsin, kemudian mengejek sinis, Si Chu, nyatanya kau emang tidak becus untuk menerima seranganku. Sesungguhnya Lian Sampsin termasuk seorang yang berwatak berangasan dan kasar, meskipun ia sedang memperoleh bantuan tenaga murni dari Siang Hon Hui untuk menindas hawa murninya yang tersesat. Namun ucapan dari Toatek Cuncu tersebut segera mengobarkan kembali amarahnya, begitu mendongkol dan jengkelnya sehingga hawa murninya yang sudah memasuki jalan sebenarnya nyaris menyeleweng kembali. Siang Hon Hui cukup mengetahui gawatnya situasi, cepat-cepat dia berseru, saudara Lian jangan kau layani ulahnya sedangkan Ban Hui Jin segera berseru pula dengan menjengkol. Hwasyo Gede, menang atau kalah sudah lumrah di dalam suatu pertarungan, sebagai seorang pendeta yang beragama, mengapa sih caramu berbicara begitu sombong dan tak tahu diri? Toatek Cuncu segera mementangkan mulutnya yang lebar dan tertawa terkekeh-kekeh, apabila Lipo Usat tidak terima, silahkan saja terjun ke Arna untuk mencoba-coba. Ban Hui Jin yang berangasan tentu saja tak sanggup menahan diri, sambil mendingus serunya. Dicoba yaa dicoba, memangnya kau sangka aku takut kepadamu. Kering. Dia segera meloloskan pedangnya dan sambil mengangkat kepala berseru lagi. Mana senjatamu? Sana, pergilah mengambil senjata andalanmu, nona ingin minta petunjuk dalam ilmu pedang. Hahaha, untuk bertarung melawan Lipo Usat, buat apa Pin Cheng mesti menggunakan senjata? Ban Hui Jin merasa semakin mengongkol lagi. Dia segera menggutarkan pergelangan tangannya sehingga pedang yang dipakai itu bisa mengeluarkan dingungan nyaring, kemudian katanya. Bagus sekali kalau begitu, berhati-hatilah kasih Hua Sio Gede. Tanpa membuang waktu lagi, pedangnya langsung diayunkan ke depan membacok dada lawan. Toatek Chun Chu menggerakkan tangan kirinya melakukan pancingan ke muka, sementara tangan kanannya masih melintang di depan dada tanpa melepaskan serangan. Dengan suatu gerakan yang amat cepat Ban Hui Jin melayang ke muka dan menyergap kesebelah kanan Toatek Chun Chu, pedangnya segera berputar, lalu mengeluarkan serangan dengan jurus It Ye Ao Ciciu, selembar daun menandakan musim gugur. Cahaya pedang segera menyambar ke muka melepaskan bacokan, menyusul tubuhnya mendesak maju ke muka, tahu-tahu serangannya berubah menjadi jurus Tayan Kui Tiam Goan langsung menyergap batok kepala Toatek Chun Chu. Sebagai mana diketahui, ilmu pedang Hang Xin Kiam Hoat mengutamakan kelincahan dan keringanan, ketiga jurus serangan yang dilancarkan secara berantai ini nyatanya memang ringan, lincah dan cepat, semua serangan datang bagaikan hembusan angin. Sementara dia melancarkan tiga buah serangan secara beruntun dengan kecepatan luar biasa, tangan kanan Toatek Chun Chu yang berada di depan dada justru digerakan ke muka secara pelan-pelan menyongsong datangnya ujung pedang itu. Gerakan ini lambannya luar biasa bahkan tidak membawa desingan angin serangan, kendati begitu Ban Hui Jin segera merasakan datangnya segulung kekuatan tanpa wujud yang menggetarkan ujung pedangnya sehingga miring ke kanan. Diam-diam gadis ini merasa amat terkejut cepat-cepat pergelangan tangan kanannya ditarik dengan menarik kembali serangannya, kaki kanan bergeser ke samping pedangnya membentuk bunga pedang lalu berganti menyerang sisi tubuhnya. Tidak sampai pedang si nona menyerang lagi, Toatek Chun Chu telah memutar badan kemudian melepaskan sebuah pukulan berat dengan jurus Tai Sipian Jiu. Menunggu Ban Hui Jin berniat untuk melarikan diri, keadaan sudah terlambat. Terasa segulung desingan angin serangan yang sangat kuat menerjang ke atas tubuhnya ia tahu tenaga dalam yang dimilikinya masih selisih terlalu jauh dibandingkan dengan kekuatan lawan, sambil membentak nyaring badannya diputar kencang membentuk selapis cahaya pedang yang segera melindungi seluruh tubuhnya. Semenjak melihat adiknya terjun ke dalam Arna Ban Sian Ching sudah tahu kalau nona itu bukan tandingan Toatek Chun Chu sembari meraba gagang pedangnya dia turut maju ke depan dia berdiri tak jauh dari Arna. Sekarang setelah melihat adiknya menjumpai ancaman bahaya, cepat-cepat dia meloloskan pedangnya sambil melompat ke muka, dengan jurus awan tebal menutup bukit Hong San, dia cipta KN selapis kabut pedang untuk merintangi di muka Ban Hui Jin. Toatek Chun Chu sama sekali tidak menarik kembali serangannya yang telah dilancarkan dia mendesis sinis sambil menambai kekuatannya dengan berapa bagian lagi, lalu ujung baju kanannya dikebaskan ke depan menerjang tubuh Ban Sian Ching. Semua kejadian segera berlangsung amat cepat, ketika angin serangan itu menumbuk di atas lapisan cahaya pedang pelindung tubuh dari Ban Hui Jin, segera timbulan suara gemerin Ching yang amat nyering. Menyusul kemudian tubuh Ban Hui Jin berikut pedangnya bagaikan sebuah bola karat saja menggelinding sejauh satu kaki lebih dengan cepatnya. Begitu keras getaran itu membuat rambut Ban Hui Jin menjadi kusur dan dua titik darah menodai ujung bibirnya. Sementara itu lapisan cahaya pedang yang diciptakan Ban Sian Ching sesungguhnya dimaksudkan untuk melindungi adinya, akan tetapi di saat cahaya pedang itu membentur dengan kekuatan dari Toa Tek Jun Chu, tahu-tahu saja. Kering. Cahaya pedang sirap secara mendadak dan pedangnya yang sangat kuat itu sudah putus menjadi dua bagian, sedangkan Ban Sian Ching sendiri sempat digetarkan sampai mundur sejauh dua langkah lebih dari posisi semula. Semua peristiwa yang terjadi ini segera menimbulkan rasa kaget dari semua orang. Dengan langkah cepat Seng Biantong maju ke muka memayang tubuh Ban Hui Jin, lalu tanyanya dengan cemas, Nona Ban apakah tubuhmu terluka? Pelan-pelan Ban Hui Jin menarik napas panjang, setelah membereskan rambutnya yang kusut dia berkata, Aku baik-baik saja Seng Lopek Boampoe tidak sampai menderita luka. Hoa Tintin segera mengeluarkan pula sebuah botol porselen dari sakunya serta mengeluarkan sebutir pil berwarna putih, sambil diangsurkan ke depan Ban Hui Jin, dia berkata, Adiku, pil ini merupakan pil yang miwan dari Pek Hoa Bun kami, kasiatnya untuk menambah tenaga, cepat kau masukkan ke dalam mulut, pil tersebut akan melarut secara pelan-pelan. Terima kasih banyak sahut Ban Hui Jin sambil menerima pil tersebut. Ketika dimasukkan ke dalam mulut, betul juga terasa harum semerbak dan manis bagaikan madu. Dalam pada itu Toa Tek Cuncu telah tertawa terbahak-bahak sambil melayangkan pandangannya kian kemari, ujarnya kemudian dengan suara yang melengking. Apakah masih ada di antara saudara sekalian yang merasa tidak puas? Benar sambung Hoa Siang Siang pula sambil tertawa, bukankah kedatangan saudara sekalian ke perkampungan Sao Hoa San Cheng ini adalah untuk minta orang? Begini saja, asalkan di antara saudara sekalian ada yang mampu mengungguli Toa Tek Taisu ini, maka aku akan segera membebaskan orang-orang yang kalian minta, bagaimana pendapat kalian semua waktu itu Siang Hon Hui serta Lian Sam Sin telah balik kembali ke tempat duduknya. Berhubung di antara beberapa orang yang datang bersama, kini terbukti bahwa Lian Sam Sin serta dua bersaudara Ban telah menderita kekalahan secara beruntun di tangan Toa Tek Cuncu, berarti tinggal Seng Bian Tong dan Siang Hon Hui berdua yang belum turun tangan. Siang Hon Hui sebagai seorang ketua dari suatu perguruan besar tentu saja tak dapat turun tangan secara sembarangan, ini berarti tinggal Seng Bian Tong seorang yang boleh turun tangan bertarung melawan pendeta tersebut. Sementara Seng Bian Tong masih putar otak dan siap berbicara, mendadak Hoa Tintin berkata lebih dulu. Kalau Toh Cici sudah menentukan syaratnya, baiklah biar adik yang meminta beberapa petunjuk dari Toa Suhu ini. Perkataannya itu tentu saja sama sekali di luar dugaan siapapun, untuk sesaat semua orang menjadi tertegun dibuatnya. Jadi adik ingin bertarung melawan Toa Tok Cuncu seru Hoa Siang Siang Ketus. Ya, adik ingin mencoba-coba Hoa Tintin menyahut sambil tertawa hambar. Dengan langkah yang lemah gemulai dia berjalan menuju ke tengah harna, lalu sambil memberi hormat kepada Toa Tek Cuncu, katanya. Toa Suhu, senjata yang kugunakan adalah sebilah pedang, apakah Toa Suhu akan menggunakan senjata pula? Omin Tohut, Toa Tek Cuncu segera merangkap tangannya di depan dada, silahkan lipusat menggunakan pedang, biar Pin Cheng memakai sepasang kepalan saja. Kalau memang begitu, aku tak akan sungkan-sungkan lagi ucap Hoa Tintin. Dari balik gaunnya pelan-pelan dia meloloskan sebilah pedang panjang yang tipis. Lalu sambil merangkap tangannya dan memberi hormat, ia berkata, silahkan Toa Suhu melancarkan serangan. Omin Tohut, kembali Toa Tek Cuncu merangkap tangannya di depan dada, silahkan lipusat melancarkan serangan, Pin Cheng akan menyambut sebisanya. Hoa Tintin segera menggerakkan pedangnya menuding ke langit, lalu diputar membentuk sekuntum bunga pedang, katanya dengan suara lembut. Toa Suhu, sambutlah seranganku ini. Sambil menggetarkan bunga pedangnya, ia mendorong ke atas depan. Bagi umat persilatan, sudah lama mereka dengar tentang nama Pek Hoa Pang, tapi belum pernah menyaksikan ilmu silat aliran Pek Hoa Pang. Dengan turun tangannya Hoa Tintin ini, otomatis pula menarik perhatian banyak orang. Hoa Siang Siang telah berpisah selama 18 tahun dengan adiknya, ia tak tahu sampai di manakah tingkatan ilmu pedang yang dimiliki adiknya ini, dan sekarang ada peluang baik baginya untuk mempertahankan tingkatan ilmu silatnya. Oleh sebab itu dengan turun tangannya Hoa Tintin, maka sorot metu serta perhatian semua orang yang hadir dalam arna, sama-sama ditujukan ke atas pedangnya. Terlihat Hoa Tintin mengangkat pedangnya sambil didorong lagi ke depan, jurus serangannya sangat sederhana, tapi dalam permainannya justru kelihatan indah dan menawan, bagaikan sebatang bunga yang indah sedang mekar. Ditinjau dari jurus serangan yang pertama saja, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa ilmu pedang Pek Hoa Kiam Hoat memang betul-betul merupakan sebuah ilmu pedang yang menarik. Siang Han Hui merupakan seorang ketua Hoa Sampai yang sepanjang hidupnya berlatih ilmu pedang, ilmu Hoa San Kiam Hoat yang termasuhur karena lincah dan ringan itu boleh dibilang sudah dikuasai secara sempurna. Tapi setelah menyaksikan jurus serangan dari Hoa Tintin tersebut, diam-diam ia mengangguk sambil berpikir. Taknya napek Hoa Pangcu dapat memainkan pedang panjangnya yang berat dengan begitu ringan dan lembut, dapat disimpulkan bahwa kemampuannya dalam permainan pedang telah mencapai tingkatan yang sempurna. Hoa Tintin cuncu dengan perawakan tubuhnya yang gemuk bagaikan gumpalan daging, berdiri enang di tempat sambil memicinkan matanya, dia menunggu sampai bunga pedang tersebut meluncur datang dan hampir tiba di hadapannya, barulah berseru sambil tertawa lengking. Serangan yang bagus. Sepasang telapak tangannya segera dirangkap ke arah bunga pedang itu hingga mengemakan suara benturan yang ringan. Plaakak. Didengar dari suara tadi, otomatis bunga pedang itu tak berhasil dirangkap dengan tangannya. Sementara dia gagal dengan serangannya, gerak serangan pedang dari Hoa Tintin telah menyambar tiba lagi, ujung pedangnya segera memercikan tiga kuntum bunga pedang yang secara terpisah menyerang ketiga buah jalan darah penting di tubuh Toatek Cuncu. Gerak serangannya ringan dan lembut, gerak langkahnya enteng, takubahnya seperti setangkai bunga yang bergoyang kian kemari terhembus angin. Padahal kuntum bunga yang tadi sudah jelas berada di tengah rangkapan tangan Toatek Cuncu, entah bagaimana caranya dia menarik kembali serangannya itu, ternyata di dalam waktu singkat telah melancarkan kembali tiga kuntum bunga pedang. Begitu serangannya kembali mengenai sasaran yang kosong, Toatek Cuncu segera tahu bahwa musuhnya tidak mudah dihadapi sekalipun hanya seorang wanita, dia segera tertawa lengking, ujung baju kirinya dikebaskan membentuk segulung angin puyuh yang secara cepat menggulung ke arah ketiga kuntum bunga pedang. Di dalam anggapannya, betapapun besarnya kemampuan yang dimiliki lawan, dengan kebasannya yang mengandung tiga bagian tenaga dalam ini, sekalipun ada tiga bilah pedang pun tidak sulit untuk mematahkannya semua. Di mana angin puyuh menggulung lewat, letiga kuntum bunga pedang itu pun turut lenyap dengan senyuman di kulum dan memeluk pedang pelan-pelan hoa tintin mundur selangkah, lalu ujarnya dengan suara merdu. Maaf Toa Suhu. Kembali semua orang yang hadir di sana dibuat tertegun oleh perkataan ini, mereka tak tahu dengan care apakah hoa tintin telah mengungguli si huasyo gemuk tersebut. Bahkan Xiang Honhui yang merupakan seorang ahli pedang pun cuma sempat melihat kalau perempuan itu memiliki kesempurnaan yang luar biasa dalam ilmu pedang, tanpa berhasil mengetahui dengan care apakah ia meraih kemenangan tersebut. Toa Tek Cuncu segera membelalakan matanya lebar-lebar sambil mengawasi hoa tintin tanpa berkedip lalu tanyanya, kapan sih Pin Cheng sudah menderita kekalahan? Apa yang dia tanyakan tak lain merupakan persoalan yang ingin diketahui pula oleh setiap orang. Hoa tintin segera tersenyum. Silahkan Toa Suhu memeriksa bawah ujung baju kanan sebelah kirimu, kau segera akan paham dengan sendirinya. Toa Tek Cuncu segera membalik ujung baju tangan kirinya dan memandang sekejap tak kuasa lagi ia segera mendongakan kepalanya dan tertawa keras, suaranya tinggi melengking amat tak sedap untuk didengar. Sebagai mana diketahui, hampir sebagian besar yang hadir di situ adalah jago-jago kelas satu dari dunia persilatan, mereka memiliki ketajaman matu yang luar biasa. Meski hanya sekilas pandangan saja, namun semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa di bawah ujung baju dari Toa Tek Cuncu tersebut terdapat tiga buah titik lubang kecil yang berbentuk segitiga. Sudah jelas lubang itu terjadi di saat dia mengebaskan ujung bajunya tadi dan tertusuk oleh ujung pedang dari Hoa Tintin. Bayangkan saja, dengan sebilah ujung pedang ternyata secara beruntun bisa membentuk tiga buah lubang kecil, gerak serangan tersebut boleh dibilang luar biasa cepatnya. Kemudian kalau dilihat dari tusukan pedangnya yang berhasil membentuk tiga titik lubang yang sama besarnya di ujung baju lawan, bahkan di saat baju lawan sedang mengebaskan pukulannya untuk memunahkan tusukannya yang tiba, dapat dibuktikan kalau ia mempunyai tenaga dalam yang amat sempurna. Hoa Xiang Xiang tidak mengira kalau adiknya berhasil memiliki kepandayan yang begitu sempurna dalam permainan pedang, untuk sesaat ia menjadi tertegun, paras mukanya berubah hebat. Sebenarnya semua orang sudah bersiap-siap untuk bersorak memuji setelah melihat Hoa Tintin memperlihatkan kepandayannya itu, tapi mereka semua jadi terbungkam setelah mendengar Toa Tek Cuncu gelap tertawa. Hoa Tintin sendiri pun dibuat kebingungan oleh gelap tertawa pendekta itu, tak tahan ia segera bertanya. Toa Suhau, apa sebabnya kau tertawa tergelap? Toa Tek Cuncu menghentikan suara tertawanya lalu menyahut dengan suara melengking. Bukankah Lipo Usat bermaksud untuk beradu kepandayan silat dengan pinceng hingga ketahuan siapa yang lebih unggul di antara kita? Apa artinya bila kau mencari keuntungan hanya mengandalkan teknik belaka? Semua orang segera merasa bahwa perkataan yang diucapkan pendekta ini terlalu mengada-ada dan ingin mencari menangnya sendiri, tapi pendekta itu sendiri justru berbicara secara serius, seakan-akan alasannya memang kuat dan bisa diterima. Di antara semua yang hadir, hanya Xiang Honghui seorang yang bisa memahami perkataannya itu, segera pikirnya. Mengikuti perkembangan budaya yang berlangsung di wilayah Tionghoa, jalan pemikiran kita rakyat Tionghoan pun ikut mengalami kemajuan, bagi kami yang penting dalam ilmu silat adalah kesempurnaan serta kelembutan, terutama dalam beradu ilmu, kebanyakan hanya dibatasi sampai saling menutul sehingga tak sampai merusak nama baik orang, karena inilah yang diajarkan ulama sejak dulu. Berbeda sekali dengan Tionghoa Tionghoa yang berasal dari wilayah Si'ih, bagaimana mungkin ia bisa memahami teori semacam ini? Dalam anggapannya, untuk beradu silat maka ukuran menang kalahnya adalah bila satu pihak telah berhasil dirobohkan. Lantas apa artinya dengan tiga lubang kecil yang tertera di ujung bajunya itu sementara dia masih berpikir, Hoa Tintin telah mengangkat kepalanya sambil berkata, Menurut anggapan Toa Suhu, apa yang harus kita perbuat untuk menentukan siapa yang lebih unggul di antara kita? Toa Tek Cuncu tertawa. Apabila Lipo Usat dapat mengungguli sepasang telapak tangan pincing ini, kau akan dianggap benar-benar unggul Hoa Tintin segera mengangguk. Baiklah, silahkan Toa Suhu menyerang lebih dulu. Hati-hatilah kau Lipo Usat seru Toa Tek Cuncu sambil tertawa melengking. Kali ini dia tidak bersungkan-sungkan lagi, kembali ujung baju kirinya dikebaskan ke muka membentuk segulung angin puyuh yang menyambar ke depan, di balik kebasan tersebut tersembunyi sebuah pukulan maut yang dirasyat. Sementara tangan kanannya dengan kelima jari tangan direntangkan lebar-lebar, langsung mencengkeram pedang Hoa Tintin berbareng dengan kebasan ujung bajunya tadi. Ilmu silat dari perguruan Pek Hoa Bun diciptakan oleh Hoa Popo, ini sangat mengemari bunga sepanjang hidupnya sehingga hampir setiap gerak serangannya selalu menggunakan nama bunga. Itulah sebabnya semua gerakan pedangnya selalu enteng dan lembut, meski keganasannya tidak berkurang, namun soal kelincahan benar-benar merupakan kelepon yang utama. Itulah sebabnya begitu ilmu pedang Pek Hoa Kiam Hoat dikembangkan, semua gerakannya seperti bunga yang bergoyang terhembus angin, indah menawan tapi terselip duri di balik rantinya. Hoa Tintin dengan jubah pendetanya yang berwarna hijau, bergerakian kemari di antara serangan tangan kanan dan kebutan tangan kirinya, sementara pedangnya melancarkan. Serangan secara berantai, satu jurus belum selesai yang kedua telah dilepaskan. Bunga pedang pun sekuntum demi sekuntum beterbangan di angkasa, ada kalanya serangan itu berdiri sendiri, ada kalanya pula sampai beberapa kuntum sekaligus, seorang diri ia bergerak kian kemari di antara bunga-bunga perak bagaikan kupu-kupu yang mencari madu, sebentar berada di muka, tahu-tahu sudah menyelinap ke belakang. Di saat jurus serangannya baru dilancarkan, orangnya masih berada di sebelah kiri, tapi di saat serangan hampir mencapai musuhnya, tubuhnya sudah menyelinap di sebelah kanan, seakan-akan pedang adalah pedang, orang adalah orang, dua hal yang terpisah. Dengan peristiwa ini, biarpun tenaga dalam yang dimiliki Toatek Cuncu lebih sempurna dan pukulan yang dilancarkan lebih dasyat pun, hampir semuanya mengenai sasaran yang kosong. Dengan kelincahan menghadapi kekuatan, otomatis kelincahan yang berhasil meraih banyak keuntungan. Toatek Cuncu dengan mengandalkan kebasan ujung baju kirinya, dan pukulan kanannya, makin menyerang semakin dasyat, tenaga dalam yang digunakan pun semakin lama semakin bertambah kuat, hampir setiap kebasan dan pukulan yang dilepaskan semuanya disertai dengan tenaga pukulan yang mengerikan hati. Akan tetapi permainan pedang yang dilancarkan Hoat Tintin pun makin lama semakin bertambah ringan dan lembut, berpuluh-puluh kuntum bunga perak diciptakan olehnya mengelilingi sekeliling tubuhnya Setoatek Cuncu, bahkan berlapis-lapis tiada habisnya. Dalam waktu singkat kedua sosok bayangan manusia itu seperti bergulingan di tengah tumpukan bunga perak yang tebal, menciptakan suatu pemandangan yang amat indah dan menawan hati. Terima kasih telah menonton!